Cuaca Panda Kecil, Badai Hai, aku Kiki. Jenis cuaca ini disebut badai. Ayo kita kenali. Ketuk ikon untuk belajar lebih lanjut tentang bahaya badai. Saat ada badai, angin ribut akan menyapu pohon-pohon di jalan. Angin ribut juga bisa menerbangkan pot bunga yang ada di loteng, yang bisa menyebabkan kejalan kaki terluka. Saat ada badai, sering terjadi banjir yang bisa merendam ladang dan rumah-rumah. Lumpur longsor dan tanah longsor juga bisa terjadi, dan itu sangat berbahaya. Saat ada badai, gelombang besar bisa menghempaskan perahu dengan mudah. Gelombang besar ini juga bisa menyapu orang di pantai. Jadi, jangan pernah berjalan di sepanjang pantai saat ada badai. Berikutnya, ayo kita belajar tentang sinyal peringatan badai. Siaga biru artinya, berjalan di luar bisa jadi cukup sulit. Siaga kuning artinya, angin bisa menghentikan kamu saat berjalan maju, dan cabang-cabang bisa berterbangan. Siaga oranya artinya, kamu akan tersapu jika pergi keluar, dan jendela bisa pecah oleh angin. Siaga merah artinya, pohon besar akan meroboh, tersapu angin, dan bahkan mobil bisa tersapu. Teman-temanku, tetaplah aman di rumah, dan jangan pergi keluar selama badai. Ah, tidak, ada badai. Kita harus bersiap-siap agar tetap aman. Kembali ke pantai. Bantu ayah Rudolf memakai pelampung. Selalu gunakan pelampung saat pergi ke laut. Lihat, itu mercusuar. Ayo cepat ke sana. Geser ke kanan, untuk menghindari rintangan. Sekarang, geser ke kiri. Maju dengan kekuatan penuh. Jangan lupa untuk mengekinkan. 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 Terus maju Kita harus terus berusaha Untuk bisa keluar dari sini Akhirnya kita selamat Pergi ke arah mercusuar Untuk menemukan jalan pulang Pergi ke arah mercusuar Untuk menemukan pelabuhan yang aman Arahkan perahu kesana dan periksa Ah, berikutnya Pilih jalan ini Pergi ke bui Dan kamu akan menemukan pelabuhan yang aman Hebat, lanjutkan Lihat, ada pelabuhan yang aman Pergilah kesana untuk berlindung dari badai Akhirnya, kita menemukan pelabuhan yang aman Aman untuk menambatkan perahu di sini Amankan perahu dengan tali Agar tidak tersapu badai Perahu itu berlabuh Ayo kita berlindung di dalam Badai sudah turun dan semua orang harus berlindung Perahu itu diikat dengan baik Jangan khawatir Perahu itu tidak akan tersapu Ada ombak besar di laut Menjauhlah dari laut saat terjadi badai Badai telah berlalu Badai telah berlalu dan akhirnya kita aman sekarang Ayah, ingatlah untuk melihat perakiran cuaca terlebih dulu sebelum pergi ke laut Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai Ayah, badai akan datang Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut Ayo kita bersiap menghadapi badai bersama-sama Tutup jendela dengan cepat Pasang selotip di jendela Pasang selotip dengan bentuk X double Untuk mencegah agar jendela tidak pecah karena angin ribut Temukan pasokan kondisi darurat ini Cookie Selimut Radio Kotaku 3K Jangan lupa Kamu juga harus menemukan benda-benda ini Air Baterai siaga Jangan lupa Lampu senter Handuk Handuk Kotak kondisi darurat sudah siap Nyala api berbahaya saat terjadi badai Jadi, matikan kompor dengan cepat Baiklah Ayo kita ke atas dan memeriksa Masukkan pakaian dengan cepat Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai Hebat, dengan begitu pot-pot bunga tidak akan jatuh Tutup pintu Tempelkan selotip ke pintu Tempelkan selotip pada setiap pintu dan jendela agar tidak khawatir Oke, semua selesai Badai sudah turun Karena sudah siap, kita tidak akan takut Selotip memperkuat pintu dan jendela Tetaplah bersama keluargamu dan jangan berlarian Miu-Miu, badai telah pergi dan kita aman sekarang Yeay, hebat Hai, ayo kita lihat apakah tindakan ini benar atau tidak Badai akan datang Dan Miu-Miu menyiapkan kotak keadaan darurat keluarga Apakah ini benar? Benar Badai sudah datang Miu-Miu masih bermain di dekat jendela kaca Apakah ini benar? Kerja yang hebat Miu-Miu menempel selotip berbentuk wajah tersenyum di jendela Untuk memperkuat jendela Apakah ini benar? Kamu benar Badai akan datang Dan Miu-Miu menempel selotip berbentuk X dobel di jendela Apakah ini benar? Patastis Kamu tahu semuanya tentang badai? Sekarang aku bisa melindungi diri sendiri saat ada badai Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai Tidak Badai akan datang Aku harus melindungi pohon buah dan ladangku Cepat Masukkan buah-buahan ke dalam keranjang Hebat! Semua buah telah dipetik Pangkas cabang-cabang agar pohon-pohon besar tidak robo Semua cabang sudah dipotong Gunakan kayu untuk memperkuat pohon Semua pohon telah diperkuat Gali selokan Tarik cangkul sepanjang garis untuk menggali Bersiap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap- selamat menikmati hebat, kini drainasi menjadi lebih baik tutup lubang untuk menghalangi banjir isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir karung pasir akhirnya siap sekarang ayo kita letakkan di tepi sungai tancapkan patok ke dalam tanah terima kasih selamat menikmati tepi sungai sudah diperkuat kerja yang fantastis badai sudah turun bersiap untuk menghadapinya kayu itu menopang pohon buah dengan baik hebat selokan di ladang mengalir dengan baik badai telah berlalu dan kebun buah dan ladangku aman sekarang ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai terima kasih